Informasi lainnya pemirsa meski merugi, perusahaan jajaran direksi Agros Laparang dinilai berhasil menekan kerugian perusahaan mencapai 26 persen. Ada pun berdasarkan tahun buku 2023, pendapatan perusahaan terrealisasi sebesar 62 persen, sementara pada sisa pembiayaan terrealisasi 97 persen. Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Daerah Agros Laparang atas laporan kinerja perusahaan tahun buku 2022 disampaikan jajaran direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham selasa 19 September. Berdasarkan laporan yang disampaikan Direktur Utama Agros Laparang, Sulhayani, diketahui pendapatan perusahaan untuk tahun buku 2023 terrealisasi 62 persen atau setara dengan Rp2.301.000.000 lebih dari target Rp3.687.000.000 lebih. Sementara pada sisi pembiayaan untuk tahun buku 2022, terrealisasi sebesar 97 persen atau setara Rp3.215.000.000 lebih dari target sebesar Rp3.304.000.000 lebih. Hal ini menandakan jika laba tahun 2022 minus 239 persen. Namun jika dibanding dengan laba bersih tahun 2021, sebesar Rp1.232.000.000 lebih, sehingga terjadi penurunan kerugian sebesar 26 persen atau setara dengan Rp317.000.000 lebih. Pada kesempatan tersebut juga dipaparkan dari sembilan unit usaha yang dikelola PDA Agros Laparang, pupuk dan obat pertanian terrealisasi 58 persen, garam 182 persen, air minum dalam kemasan 23 persen, es balok 109 persen, dan beras kemasan 13 persen. Sementara itu untuk usaha pakan ikan diketahui minus 9 persen dan dua bidang lainnya tidak terrealisasi. Pada kesempatan tersebut, Dirut PDA Agros Laparang juga memaparkan realisasi proyeksi perusahaan hingga semester 1 tahun 2023 yang diketahui minus 10 juta rupiah. Sementara pada sisi capaian pendapatan, baru terrealisasi 41 persen dari target yang ditetapkan. Tetapi kemudian kalau dilihat di merahkanya itu, lebih banyak merah kayaknya ya, merah-merah-merah. Sehingga memang di merahkanya akhirnya, laba rugi akhirnya, terlihat bahwa dari modal penyertaan yang bisa diberikan 2 miliar setengah itu, memang hampir 56 persen untuk membayar kewajiban-kewajiban 2021, sisanya yang 46,44 persen, itulah yang kita nampakkan untuk membuka roda perusahaan di tahun 2022. Dan menggunakan pendapatan motor sebesar 2 miliar 301 juta 640.158. Tetapi kemudian pendapatan ini tidak mampu memimbangi beban operasional yang kami keluarkan. Sebesar 3 miliar 215 juta 919.739 sehingga perdampak kepada mungkin sebesar 914.279.000. Sementara itu amanat Bupati Lombok Timur yang dibacakan asisten 2 sekda Lombok Timur, Ahmad Masfu, menyampaikan apresiasi kepada jajaran direksi yang mampu menekan kerugian perusahaan. Tentu perbaikan-perbaikan di semua sektor harus terus dilakukan dalam menunjang kemajuan dan kemandirian perusahaan pada masa mendatang. Kinerja optimal juga diharapkan berdampak pada perusahaan yang mampu memberikan kontribusi pada penerimaan pendapatan asli daerah. Di samping itu, tentu kehadiran BUMD juga harus dapat berperan aktif dalam menunjang suksesnya pembangunan daerah. Bapak Ibu yang bisa mati, tadi kita sudah mendengar laporan peran-peran-peran dari Ibu Tiru, kemudian sambutan juga dari Dewan Penawas. Sekiranya kita melihat bahwa memang RUPS ini sangat penting sebagai momen, di mana kita bisa melihat bahwa hasil apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan di lakukan nantinya. Sehingga penduduan organisasi kita, penduduan berusaha ini bisa bercapai sebagaimana yang sudah direncanakan. Jadi tadi kita melihat, walaupun belum ada keunggungan, tapi Alhamdulillah kita sudah dapat menekan berbagai kekurangan-kekurangan kenala-kenala kita selama kita melaksanakan aktivitas di perusahaan ini. Jadi kita melaporkan dengan normal sekitar 2 miliar penyakit di perusahaan ini adalah penyakit kita bisa berjalan. Nah, intinya di sini adalah bagaimana kita meningkatkan kinerja kita dan selanjutnya, sehingga ke depan kita akan menjadi lebih baik. Ahmad Zulkarnayin, Lalu Halili, Slaparang TV, melaporkan.